Hai hari ini aku mau share living room tour jadi setelah Christmas dan sinja kemarin serba merah aku ganti lagi nih jadi serba biru dan again aku udah pernah yang ngatur seperti ini layout ruangan sengaja dibikin seperti ini dengan tujuan supaya anak-anak ada tempat lebih untuk lari-lari di sekitar sini karena itu TV hampir enggak pernah nyala anyway jadi aku pikir ngapain juga itu kursi harus ngadep ke TV jadi aku bikin gini aja lebih works buat seluruh keluarga ini ambiansnya seperti ini sekarang serba biru kemarin karena papi aku enggak ada Mami aku pindah ke sini sekarang jadi banyak barang-barang yang dibawa dari rumah Mami papi aku jadi aku bahkan dikla terlebih banyak lagi barang-barang keluar dari rumah ini karena ada banyak barang-barang baru yang datang dari rumah Mami papi aku itu kemarin dibawah tangga tuh full banget aku seneng banget karena udah bisa disingkir-singkirin tuh peralatan gue suami aku dan sebagainya kemarin disitu penuh koper terus ada high chairnya anak sekarang udah disingkirin aku seneng banget karena high chair yang diubah jadi meja kursi toddler punya anak aku yang pertama enggak dibuang karena ternyata sekarang anak kedua aku sukanya duduk disitu enggak kalau lagi di high chair high chairnya udah didonasikan Oke let's start with dia doing room tour seperti biasa ya lukisannya masih sama this Chinese painting bebek Mandarin ya ini udah dari awal banget udah ada soal ada disini lalu piring-piring ini juga masih sama piring ini bukan dari Belanda sih sebenarnya itu dari holand-holand bakery ya aku suka biru putih klasik gitu ya ada gambar windmolen kincir angin ini rada mirip dengan piring merk spout Italian blue jadi biru dan putih aku suka karena sangat klasik dan sangat Eropa banget ini sebenarnya juga bisa dibuat jadi piring roti cuman aku jadi ini ya sana aja ini secara keseluruhan yang kedua ini piring dari halstadt Austria Austria sorry kota yang dimana cuma ada 150 penduduk enggak boleh ada mobil desa sebenarnya sih tapi banyak banget turis di sono yang day trip waktu kesono aku enggak day trip aku nginep tiga malam puas dah Oke terus yang ini dari Tasmania Australia ada berbagai macam binatang klas Australia ada kangguru ada wombat ada dingo aku memang suka koleksi piring kayak gini aku enggak terlalu suka hiasan yang harus dibersihkan dan makan banyak tempat seperti patung aku lebih suka yang bisa dipakai karena ini kalau aku enggak mau tempel di tembok secara vertikal ya itu juga vertikal enggak makan tempat aku bisa pakai ini sebagai piring atau tempat atau tempat kunci mangkuk kunci maksudnya atau apapun Oke let's start pertama meja makan dulu ini meja makan yang kita beli waktu kita menikah aku sama suami dulu sempat dipakai di rumah mama mertua tapi tahun lalu dibalikin lagi ke kita karena dia punya yang baru jadi meja makan kita yang untuk enam orang kita singkirkan ini pas kapasitas empat orang sesuai jumlah dikeluarga nah ini sebenarnya meja makan ini sih bagusnya sih enggak pakai taplak ya karena ini bawahnya kaca kaca hitam ini supaya anak aku yang bayi kalau kejeduk enggak biar aman kaca hitam cuman dasar yang pakai cowok-cowok yang bagian suami sama anak aku yang sulung duduk itu disini mulai berkarat-karat karena kenapa ya kalau makan berceceran jadi aku memutuskan untuk mulai pakai taplak tadi aku agak khawatir kalau taplak kegeser-geser ntar barangnya pecah semua tapi ternyata oke tuh so far so good kali ini aku lagi pakai taplak sebenarnya ini adalah shalto pasmina dari kayak bahan saten gitu warna biru biru benfur royal blue ya yang motifnya anjing-anjingan berbagai macam anjing ada pudel ada dalmasyan ada skot terrier segala macam pinggirannya warnanya baby pink bagus banget ini terdiri dari dua shal di jahit jadi satu supaya lebarnya pas karena aku enggak enggak guna pakai pasmina yang ukurannya nanggung begini jadi aku gabung aja jadi taplak meja lihat nah kenapa diatasnya ada plastik ini karena ya supaya enggak cepat kotor ini kan paling berapa bulan lagi baru dicopot ya kalau ini kan ngelapnya gampang pakai air pakai sabun disanitize juga gampang tinggal ada semprot hand sanitizer pakai uphol dikit udah bersih lagi ini sebenarnya cuma untuk memberikan warna aja sih sama ruangan ini supaya agak biru gitu jadi enggak hitam gede disini nah ini kursinya sebenarnya kan ada lapisannya PVC ya cuman ini aku sengaja beli chair cover ini stretch chair cover aku beli warna hitam karena warna aslinya kursinya juga hitam kenapa aku pakai chair cover aku beli ini dua pasang jadi aku punya delapan jadi kalau pas dicuci ada gantinya kenapa pakai chair cover ya cari covernya seperti ini nih ini bisa stretchy menutup semuanya aku beli sengaja yang ada teksturnya kayak gini supaya ya rada bagus lah ya nih stretchy ini karena kursinya sendiri juga hitam jadi pakai kayak gini pas banget ini supaya nggak kotor karena PVC nya ada mulai retak lah apa segala macem kalau kayak gini kan jadi lebih tahan lama oke next 4 telepon biru juga aku pasang sebenarnya ini adalah tea towel dari Tasmania warnanya biru laut dengan gambar berbagai macam alat transportasi di Hobart Tasmania dan pemandangan di Tasmania Tasmania itu bagus banget orang kalau ke Australia biasanya nggak kepikiran untuk ke Tasmania ini kayak kalau orang Australia eh kalau kayak orang Indonesia ke Bali orang Melbourne perginya ke Tasmania pulau kecil dekat Melbourne oke kita tahu aku pakai sebagai tepuk meja di meja kecil ini meja telepon ini charger handphone mangkok kunci biar gampang kalau naruk kunci nggak hilang aku suka banget yang model chrome kayak gini ini lalu ini kodok Afrika warna gold aku suka banget ini dulu beli bareng mami aku waktu kita ke Shanghai ada dua pilihan waktu itu kodok ini melambangkan kemakmurannya by the way waktu itu ada dua pilihan yang satu kodoknya keren banget bajunya warna-warni ibaratnya banyak jewel banyak permatanya tapi dia dudukin uang cuman dikit aku nggak suka aku nggak suka gaya hidup boros yang kebanyakan gaya kayak gitu aku pilih yang ini karena bajunya dia lebih sederhana tapi lihat nih simpenan duitnya permatanya banyak jadi kodok ini lambang kemakmuran I like it oke next koleksi whisky suami aku sekarang lagi susah keluar negeri jadi Hibiki nya udah habis dua sekarang tinggal satu nih Hibiki 17 yang 12 sama 17 udah habis itu aku dapet dari Shanghai juga gambar apa nih Raja Wali ya Falcon koleksi whisky suami aku dia sekarang minumnya whisky karena kalau wine kan harus dibuka satu botol full dihabisin ya sedangkan aku nggak suka minum kalau whisky dia cuman minum pakai gelas whisky gelas whisky itu kecil sebenarnya cuman gelas shot cuman seukuran segini paling dia minum cuman separuh kalau malem nah jadi jangan dibayangin minum alkohol kayak mabok gitu nggak sih lalu ini gucci yang aku bawa dari Semarang aku suka karena bentuknya gendut ngemesin lucu aku nggak suka hiasan yang harus dibersihin debu dan nggak ada gunanya tapi dari Semarang dari rumah mami papi aku memang aku membawa beberapa barang yang memang aku beneran suka hiasan-hiasan lain aku nggak ambil sih jadi salah satunya gucci ini ini juga pemandangan gunung fuji ya kalau nggak salah nah patung babi ini aku nggak gitu suka memang kemakmuran juga sebenarnya karena dengan anak-anak babi dan duduk di atas duit cuman anak aku kan yang kecil show babi jadi I have to take this nah ini satu lagi gucci yang aku juga bawa dari Semarang gambarnya ikan very klasik biru putih piringnya aku bawa dari Avila nah ini hiasan yang aku suka tuh yang multifungsi kayak gini ini bisa diberdiriin jadi hiasan mau ditempel di tembok juga bisa mau dibuat makan bisa kadang-kadang aku taruh disono tuh jadi tempat kunci jadi nggak perlu jadi hiasan doang ini gucci nya juga aku bikin jadi fast ini kapal warna gold juga dapet dari Shanghai Dragon Booth ngambil dari rumah Mami Papi juga kalau aku nggak bakal beli kayak begini buat diri aku sendiri karena again aku nggak suka beli hiasan yang nggak multifungsi cuman nggak tega kalau ninggalin di rumah Mami Papi nggak ada yang pakai karena aku suka jadi aku bawa TV yang hampir nggak pernah dipakai piring-piring hiasan dari Serbia Ronda dan Barcelona kemudiannya ini Jesus as the center nah ini jambangan ini aku juga ngambil dari rumah Mami Papi jambangan Cina ini bagus ya gambarnya di pemandangan ada gunung ada kayak lonteng kecil tempat minum teh gitu bergola ya pohon gunung-gunung Cina gitu so I like it terus terang rumah aku memang bukan yang rumah yang interior designer banget yang bisa majang barang-barang bagus kayak begini cuman buat aku yang penting rumah tuh homey dan dimana-mana aku ngeliat barang-barang yang aku suka atau yang berguna so my house is like my 5D vision board 5D of 5 senses ya semua yang aku cium aku lihat aku dengar aku sentuh aku rasain dan semua perasaan aku tuh semuanya harus cocok dan bagus I like to custom with my life bukan live by custom this is my favorite another favorite selain si kodok tadi karena ini adalah naga anak aku xiao long naga kecil xiao nya I have to take this ini juga ngambil dari rumah mami papi aku ini mami papi aku pasti eh sorry mami maksudnya papi udah gak ada tapi papi aku isi bunga-bunga gini pasti mami aku pasti bilang sangat gak elegan but elegance is not my middle name dan rumah aku buat aku yang penting adalah joyful, colorful, happy, cozy, comfort dan buat aku itu luxury dimana orang bisa bebas berekspresi di rumah gak usah takut jinjit-jinjit takut mecahin barang segala macem kayak museum gitu enggak i don't want that kind of show pieces show house gak cukup sultan juga untuk punya pembantu 40 biji ini bukan lebah emang ada temen mami aku yang beneran pembantunya literally 40 orang jadi ya pokoknya yang penting rumah cozy dan bersih dan rapi dibelakangnya ada tulisan guides and provides pojok bunda maria lukisan yang biasa dari kain keluarga kudus bunga hai papi nah tambahan lagi adalah 2 gucci kecil ini ini juga aku buat dari semarang gambarnya burung merak burung merak warna biru bunga-bunga is so Chinese ya tradisional Chinese gucci tradisional Chinese ada sepasang aku ambil dari rumah mami papi aku pajang di sini dan juga 2 angsa dari batu batu nefrit atau batu kyok ya sepasang angsa ini lambang anggap aja sepasang kayak aku dan suami aku love is a gift dari Filipina ini sebenernya wind chime cuman wind chime nya bunyinya aku gak cocok jadi wind chime nya aku copot makanya ada bolong-bolongnya aku ambil ini aja love is a gift yes exactly lalu sepasang angsa ini dari building ini anggap aja anak sulung aku kan kurus ya enggak-enggak dia sama istrinya juga seperti sepasang angsa yang setia ini nanti suatu saat kalau dia udah besar dan menikah lalu ini mewakilin anak aku yang kecil bebek mandarin sepasang ini sama aku harapkan istrinya nanti halo papi oke sofa ini selalu kita pakai makanya ini kain ini juga kita bikin khusus supaya bisa sering dicopotin dicuci bantalnya mami bilang kebanyakan bantalnya dua it's okay yang penting keluarga aku nyaman nah ini adalah kain dari bali umurnya udah puluhan tahun karena mami aku beli waktu di honeymoon jadi kain ini lebih tua daripada aku nih ceritanya ini disambung ini lihat kainnya udah beda warna karena yang satu pernah dipajang yang satu enggak ini yang sekarang disambung aku suka memanfaatkan dan memakai barang-barang bagus yang aku punya atau yang mami aku punya mami aku suka ngumpulin barang bagus cuman seringnya nggak dipakai kalau aku suka makanya jadi ya aku taruh aja disini sebagai hiasan dan juga biar ada warnanya dikit taplak ini juga tulis tangan dari bali sesuai dengan tema biru nah bagian bawahnya sebenernya lu bedong bayi yang aku sambung di tengah karena kalau bagian bawahnya nggak putih warna birunya ini nggak nggak keluar gitu makanya harus jelasin putih bunga yang aku dapat waktu dulu si aku kelahir aku masih suka jadi aku biarin disitu bantal-bantal semuanya warna biru dengan itu ungu sedikit ya gitulah living room kalau buat aku biarpun ini bukan kayak model home bukan kayak majalah interior tapi it's so cozy it serves our family well dan keluarga aku merasa sangat nyaman disini very functional ok sekian dulu makasih udah nonton bye